Assalamualaikum, kita akan membahas cara memasukkan sertifikat pekerti ke sister Pertama kita buka suhu sisternya, baru sudah aktif seperti ini Baru kita pilih di kualifikasi Kemudian kita pilih di klat Di klat, baru kita tambahkan di klat yang kita ikuti Di sini ada dua, ada pekerti dan non-pekerti atau AA Silakan dipilih Terus kita akan memilih jenis di klat Pilih kembali pekerti Kemudian kategorinya Ada 960 jam Dan ada 10-30 jam Kita lihat di sertifikatnya, berapa jam Di sertifikat yang saya dapat, Alhamdulillah saya menjadi peserta dengan lulus baik sekali Untuk mengikuti pekerti ini Ada 41 jam Nah, 41 jam berarti di atas lamanya 31 jam sampai 80 jam Kemudian tingkat dasar Kita boleh memilih internasional, nasional, atau regional, atau lokal Karena kemarin kami dari seluruh Indonesia ada Maka saya pilih regional Maka di sini tulis nama di klatnya Nama penyelenggaranya Nama penyelenggaranya Universitas Siahkuwala Perannya sebagai peserta Terus jumlahnya Jumlah jam 41 jam Kemudian setelah ditulis Baru ketik nomor sertifikatnya Nah, ini nomor sertifikat Anda lihat di sini Ini ada nomor sertifikatnya Jangan salah ya Oke Mana nomor sertifikat Oke, ini nomornya Kita kembali lagi ke sister Kemudian kita ketik nomor sertifikat ini Nomor sertifikatnya 3, 6, 8 Garis miring UN 11, 2, 2 Garis miring DL 17 2021 Tanggal sertifikatnya Yaitu tanggal Berapa? 24 September Oke Friday Tahun penyelenggaraannya 2000 berapa? 2021 Tempatnya mana? Baru salam Oke Kemudian kita isi tanggal mulainya Saya kemarin mulainya 30 Agustus 30 Agustus 2021 Selesainya tanggal 9 Oke Nomor SK Penugasannya Harus saya lihat nih Nah Kemudian tanggal SK Penugasan Ya Bisa dilihat Kembali ya Kita lihat Dulu Kita buka Datanya Bekerti Selesainya 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 nah setelah diisi semuanya kategori kegiatan sampai yang terakhir baru kita simpan nah setelah disimpan dan di loading nah ini sudah pernyataannya saya diberikan kesempatan untuk mengikuti pekerti nah hajuannya hajuannya dilihat jangan lupa 11 Juli 2021